Pertama, wartawan, selamat sore, izinkan saya membuat pernyataan PES atas nama pemerintah. Pertama, sesuai dengan arahan dan persetujuan Bapak Residen, sekaligus juga arahan dari Panglima TNI, maka pesawat Garuda yang akan membawa anak buah kapal Diamond Princess dari Yokohama, Jepang, akan mendarat di Bandara Ketajati Majalengkar, di mana sekarang kita berada. Dua, selanjutnya, mereka akan dievakuasi dengan menggunakan KRI Suharsok melalui pelabuhan PLN Indramayu, dan sambil menunggu hasil verifikasi PCR yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Penyakit Infeksi Kementerian Kesehatan. Jadi, mereka yang berangkat ini, anak buah kapal yang sekarang dievakuasi ini, sebetulnya sudah mendapatkan sertifikat status sehat dari otoritas Jepang. Karena kalau dia tidak sehat, tidak boleh dievakuasi. Ini yang perlu saya tegaskan. Kalau dia sakit, sakit apapun, itu tidak boleh dievakuasi. Yang boleh dievakuasi, berarti dia sudah dinyatakan sehat. Namun demikian, kita juga akan memperdalam, mempercermati lagi, sebuah dengan perintah dari Bapak Presiden, harus dengan segala kehatian-kehatian, maka nanti mereka juga masih akan dites ulang dengan standar dan fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi Kementerian Kesehatan. Kemudian, jumlah anak buah kapal yang akan dievakuasi sebanyak 69 orang. Semula 68 ditambah 1, karena ada yang semula sakit dan sudah dinyatakan sembuh. Dan kemudian, dia ikut bersama-sama yang lain. Kemudian, terdiri dari 2 wanita dan 67 laki-laki. Kemudian, digampingi, nanti juga masih ada 11 kru dan 12 tim pendamping. Jadi, total 92 orang. Kemudian, dari Bandara Kertarjati, nanti akan diangkut dengan menggunakan 5 bis RSPAD, kata Subroto, yang telah didesinfekstan. Jadi, kondisi bisnya sudah dibebaskan dari bahaya infeksi. Kemudian, pesawat Garuda akan tiba di Kertarjati, diperkirakan sekitar jam 23.00. Sekarang sudah menuju ke tanah air. Kemudian, proses evakuasi ini memerlukan kerjasama yang sangat terat dan kompak di semua sektor. Karena itu, atas nama pemerintah juga, saya mengucapkan terima kasih kepada TN Li Poli, kemudian Kementerian Kesehatan tentu saja, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terutama ini karena BNPB ini adalah merupakan backbone dari program ini, karena ini adalah termasuk dalam status bencana dalam keadaan tertentu. Tentu saja juga Pak Kemenhut, kemudian Perhubungan yang ada di sini, kemudian Kemendagri, dan tidak lupa juga BLN, Kementerian Luar Negeri tentu saja, dan tidak terketuali tentu saja seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Majalengka dan Indra Mayuk. Kemudian, pemerintah mengutamakan keseriusan, ketermatan, kehati-hatian, untuk keselamatan kita semua, karena itu akan ditangani semuanya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan, baik oleh standar internasional maupun standar yang ditatukan oleh pemerintah Indonesia. Saya kira itu, dan tentu saja saya terima kasih kepada rekan-rekan wartawan atas kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.